Tuhan yang maha kuasa karena atas irodat dan kasih sayangnya lah sehingga kita bisa berkumpul sesama orang saudara ain-ain dalam rangka perhelatan akbar adat pengupuhan dan penyematan mahkota raja dan kapitan Radbal Duhadat dan kapitan Ohetilbal yang telah kita saksikan bersama selanjutnya mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan pemerintah kota Tual saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa atas proses pengupuhan adat dan sekaligus saya ucapkan selamat yang teristimewa kepada yang terhormat Bapak Payandrenua sebagai Radbal Duhadat dan Bapak Salirengur sebagai apitan Ohetilbal saya menyambut gembira pelaksanaan acara pengupuhan ini karena selain sebagai seremonial adat yang wajib dilakukan juga menjadi bagian dari kebutuhan dalam sebuah proses penyelenggeraan pemerintahan daerah dan khususnya juga dalam lingkungan dan tingkatan penyelenggeraan pemerintahan desa prosesi adat yang diawali dengan doa adat tadi melalui ritual kaitaroman diwamalorun dulah oleh Radbal Duhadat dan diwamariun labetawi oleh akbitan Ohetilbal untuk meminta restu Tuhan dan leluhur atau taflurnit atsob duang dan diikuti oleh pernyataan pengupuhan serta penyematan Mahkota Radbal Duhadat dan akbitan Ohetilbal yang telah kita saksikan bersama menandai keabsahan pengupuhan Radbal Duhadat dan akbitan Ohetilbal menunduki kursi kerajaan dan kursi kapitan menunjukkan prosesi tersebut menandai kekuatan legitimasi pemerintahan kerajaan Balduah dan dari versi cerita sejarah yang telah disampaikan bahwa hukum yang sudah diterapkan oleh Raja Danar sebelumnya dan diberi kepada Raja Duhadat selanjutnya diminta oleh beberapa Raja untuk diterapkan dalam lingkungan kekuasaannya yaitu Raja K.L. Ohenangan Raja Watlar Maur Raja Somlain Raja Wain Raja Ohitahid serta Raja Bandeeli Raja Kilmas yang tergabung dalam persekutuan karena dukungan dalam peperangan dalam konteks cerita sejarah ini tersirat makna yang sangat dalam bagi Yanat Eva dan semua orang tentu akan memahami bahwa kesedaran leluhur kita saat itu sangat luar biasa karena mereka belum sekolah akan tetapi mereka memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk meminta menerapkan suatu sistem hukum yaitu hukum Rarbul mereka juga tidak butuh sosialisasi hukum tersebut yang tentu membutuhkan biaya seperti saat ini akan tetapi mereka tunduk dan taat kepada sistem nilai yang berlaku kesedaran bersama seperti inilah yang mampu membangun ruang solidaritas yang akhirnya membentuk persekutuan besar yang disebut dengan ursiu hal ini menunjukkan pula kepada kita bahwa leluhur kita tidak hanya membangun persatuan melalui saling mendukung dalam keperangan akan tetapi kesamaan pandang dan kesedaran moral dalam menanggapi sebuah sistem nilai hukum adat juga mampu membangun ruang kebersamaan yang semakin memperkuat persatuan dan kesatuan kesedaran etik kultural seperti inilah sangat kita harapkan menjadi transformasi budaya yang mesti tetap pelembaga dalam pertanian kehidupan saat ini dan saya yakin hari ini sebagaimana terlihat pula bahwa proses merajut kembali kekompakan belan taerumhe dan para raja yang tergabung dalam satu podium akan menjadi bagian dalam mewadahi proses kesedaran bersama tanpa paksa dan tentunya hal ini akan berdampak positif terhadap tingkat penerimaan sebuah sistem nilai dalam menata peradaban manusia yang tunduk kepada nilai hukum tanpa paksa sebagaimana yang dikisahkan dalam permintaan penerapan hukum larhul hadirin undangan yang saya hormati sebagaimana yang pernah saya katakan pada sambutan pelantikan Raja Ohenangan Ratkat L Ohenangan bulan Julilan bahwa dalam perspektif pemerintahan membangun masyarakat yang berakar pada budaya lokal merupakan sebuah kenisdayaan karena dengan demikian pembangunan akan menemukan konteksnya sebaiknya pembangunan mohon maaf sebaliknya pembangunan yang mengabaikan ruang budaya lokal masyarakat dengan sendirinya pembangunan tersebut kurang bermakna bahkan bisa mengakibatkan dehumanisasi atau pengurangan nilai manusia sebab fenomena rusaknya modal sosial kultural dalam masyarakat modern dewasa ini telah menimbulkan berbagai macam krisis sosial dan kemanusiaan yang sangat serius antara lain menguatnya paham individualisme politik identitas paham kampung atau uhoy dan lain-lain sebagaimana yang menimbulkan konflik dan kekerasan baik antara perorangan maupun antarkelompok dan kampung yang terjadi akhir-akhir ini menanggapi kecenderungan sosial seperti ini maka saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan kepekaan sosial terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah di kalangan masyarakat evap dimana saja berada termasuk saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau kur atau yang berasal dari pulau-pulau kur terutama juga kedua daerah kabupaten melupakan negara dan kota tuang menghadapi berbagai fenomena yang dapat mengakibatkan kita kehilangan keadaan hidup dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan publik dan oleh karena itu pula melalui pengukuhan adat seperti ini mari kita bentuk karakter psikologis identitas kultural yang senantiasa membuat kita saling memahami saling mengasihi dalam sebuah peradaban adat yang dapat memperbuat harmoni dan persaudaraan sebagai modal sosial yang sangat berharga dalam pembangunan bangsa dan negara karena disadari bahwa kerusakan adat adalah awal kemusnahan sebuah peradaban yang sangat berdampak terhadap rusaknya pembangunan di suatu daerah terutama kedua daerah yang kita cintai bersama selain itu mari kita maknai acara ini sebagai momentum strategis untuk mensosialisasikan dan mempromosikan sistem nilai dan aneka budaya masyarakat K kepada publik nasional maupun internasional tentang betapa kayaknya kebudayaan kita di Kepulau kepada semua pihak yang hadir hari ini untuk ikut mendorong mempromosikan pesona budaya dan potensi wisata keil di luar daerah termasuk di Papua hadiri dan undangan yang berbahagia saya sungguh merasa berbesar hati di atas landasan masyarakat adat yang bernam dalam suatu sistem hukum adat adalah hulu ngabal karena hal ini diakini mampu mencegah berbagai hal-hal yang memperkeru situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kaitan ini upaya kerjasama perlu dilakukan dalam rangka mendorong penguatan eksistensi adat dan kesejahteraan secara bersama-sama pemerintah kota Tual juga akan terus berkomitmen meningkatkan pembangunan ohoi-ohoi atau desa-desa adat dalam wilayah administrasi kota Tual dan terus mendorong pembinaan adat dalam struktur jaringan kekuasaan lor siw maupun lor lim yang juga berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Muktenggara kami yakin tentunya pemerintah Kabupaten Muktenggara juga demikian demikian pula kita terus mendorong alokasi anggaran melalui skema dana desa maupun alokasi anggaran dana desa ADD anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan di desa dan ohoi-ohoi di tanah eba dan pulau-pulau pulau hal ini secara langsung bisa mengurangi secara bertahap tingkat kemiskinan dan membuka tetap isolasian di desa atau ohoi menuju masyarakat desa atau ohoi yang semakin maju dan sejahtera saya yakin pula bahwa jika kehidupan masyarakat di ohoi-ohoi semakin berkualitas dan sejahtera dari waktu ke waktu maka tidak banyak lagi yang pindah dan bermukim di kota-kota lain di luar daerah dan membiarkan desa atau ohoi kosong dan tidak terurus tidak juga ada konsentrasi untuk membuat kerusakan dalam kaitan ini maka saya sarankan agar rekomendasi para raja tidak boleh bersifat subjektif kepada seorang calon kepala desa atau ohoi dan hendaknya dilakukan seleksi yang terukur dalam semua standar kemampuan yang dibutuhkan karena kepala ohoi atau desalah yang akan mengendalikan jalannya pemerintahan desa dan sangat berbelerasi dengan kemajuan desa ini menjadi tekanan dalam sambutan pengukuhan hari ini karena untuk ketahuan bapak dan ibu semuanya kota tuwal insyaallah 2021 kita sudah memulai lagi tahapan pilkade serentak karena itu kota tuwal sudah menyiapkan empat peraturan daerah di dalam salah satu peraturan daerah yang empat itu adalah mengatur tentang seleksi pendaftaran penetapan pasangan calon pembelian dan pelantikan karena rekomendasi raja untuk calon kepala desa berbeda dengan rekomendasi partai politik untuk kepala daerah rekomendasi partai politik berlaku untuk satu priode kepala daerah tetapi rekomendasi raja untuk calon kepala desa itu menjadi pegangan dan berlaku secara turun temur karena itu saya mohon hati-hati dan selektif di dalam memberikan rekomendasi dengan syarat-syarat yang telah diatur di dalam peraturan daerah tersebut hadirin dan undangan yang terhormat demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini akhirnya saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah Tuhan yang maha kuasa